Musik Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas Bandara Internasional Zainuddin Abdelmajid, yang nantinya akan digunakan sebagai akses masuk para penonton dan peserta MotoGP Mandalika 2022. Musik Presiden meninjau beberapa fasilitas, diantaranya adalah Pos Pemeriksaan Suhu dan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik atau EHATJ, Pos Pemeriksaan Dokumen Imigrasi, dan Pos Pemeriksaan Beacukai. Selain itu untuk mendukung masuknya penonton ke Lombok, frekuensi penerbangan dari sejumlah kota menuju Lombok pun akan ditambah. Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan MotoGP di bulan Maret yang akan datang. Mulai tadi saya cek langsung kedatangan di bandara, kemudian proses yang ada di dalam bandara, saya lihat semuanya yang berkaitan dengan protokol kesehatan, yang berkaitan dengan cek untuk PCR, cek bahwa sudah vaksin dua kali semuanya, urutannya sudah bagus. Yang menarik dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut, Presiden Jokowi Dodo menjajal jalur bypass dari Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika dengan mengendarai motor custom miliknya yang berwarna kombinasi hijau metalik dan hitam dengan sedikit aksen perak. Sepanjang perjalanan, Kepala Negara meninjau pemenahan jalan dan penataan sejumlah fasilitas, seperti Bundaran Bypass, Bukit Jokowi, hingga Bundaran Sunggung. Kemudian juga simulasi untuk loading-unloading seperti apa. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan penataan landscape dari bandara menuju ke Mandalika. Sudah mulai dipercantik dengan bunga-bunga, di bukit-bukit tertentu juga dihijaukan kembali, sehingga pada saat tamu-tamu datang dari airport menuju ke Mandalika sudah kelihatan lebih cantik dan lebih indah. Dan yang ketiga, saya juga cek di sirkuit, terutama kesiapan organisasi dalam menghadapi nanti MotoGP di Maret. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, akomodasi seperti apa, persiapan transportasi, hotel, pesawat seperti apa semuanya. Kita tadi cek satu persatu, insya Allah semuanya dalam kondisi siap. Kepala Negara berharap agar pemenahan dan penataan fasilitas rampung pada bulan Februari 2022, sehingga para tamu maupun penonton gelaran MotoGP dapat menikmati keindahan di kawasan Mandalika saat gelaran MotoGP berlangsung.